Pemirsa Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB selama 28 hari, hampir 2 pekan terakhir. Banyak pelanggaran warga terhadap aturan PSBB di Ibu Kota. Selain itu, angka penularan virus corona juga masih cukup tinggi. Jadi PSBB ini akan berlaku hari Jumat tanggal 10 pukul 00. Sudah lebih dari 10 hari setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengumumkan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dan upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Ibu Kota. Sayangnya, pelaksanaan PSBB di Ibu Kota tidak berjalan optimal. Banyaknya pelanggaran dan rendahnya tingkat disiplin masyarakat menjadi penghambat utama pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Himbawan sosial dan physical distancing serta kampanye tinggal di rumah serta bekerja dan belajar di rumah tidak dipatuhi dengan berbagai dali. Selama pelaksanaan PSBB di Ibu Kota, tercatat hampir 19 ribu pelanggaran dilakukan masyarakat. Pelanggaran didominasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, serta kepatuhan mengikuti ketentuan pembatasan sosial saat berkendara di jalanan Ibu Kota. Ironisnya, petugas hanya memberi sanksi teguran dan bukan sanksi yang mendatangkan efek jerah. Tidak hanya di jalanan Ibu Kota, di ruas tol, pelanggaran juga marak terjadi. Setidaknya terjadi 1.549 pelanggaran di pekam pertama PSBB DKI Jakarta. Pelanggaran lagi-lagi didominasi rendahnya kesadaran masyarakat mengenakan masker dan mematuhi pembatasan jumlah penumpang saat berkendara. Di tempat kerja, pelanggaran masih sangat banyak ditemui. Catatan di Snacker Trans DKI Jakarta, 34 perusahaan yang tidak termasuk pengecualian sesuai pergubung DKI naikkan beroperasi saat PSBB. Akibatnya, perusahaan nakal itu harus ditutup petugas. Sementara, ratusan perusahaan yang mendapat dispensasi sesuai ketentuan terbukti gagal menjalankan protokol kesehatan. Akibatnya, perusahaan tersebut mendapat peringatan. Tidak hanya soal kedisiplinan warga, tingginya kasus harian pasien positif corona di Ibu Kota menunjukkan PSBB DKI Jakarta tidak optimal memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Sejak PSBB diterapkan di Ibu Kota, laju penularan corona masih sangat tinggi. Setidaknya lebih dari 100 pasien positif corona setiap hari di Ibu Kota dengan angka kematian akibat corona di Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia. Dalam tantaran teoritis, pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta memang menjadi langkah strategis memutus rantai penularan virus corona di Ibu Kota. Namun kenyataan di lapangan ternyata tak semudah itu dilaksanakan. Banyaknya warga yang masih harus bekerja, rendahnya kedisiplinan masyarakat, serta kurangnya ketegasan dan sanksi yang mendatangkan efek jerak menjadi catatan yang harus dicermati pemerintah DKI Jakarta. Terlebih, saat Alis Baswedan berencana memperpanjang pelaksanaan PSBB di Ibu Kota. Jangan sampai wacara ini justru mendatangkan masalah baru di Ibu Kota, DKI Jakarta. Ting Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.